hei kalah terpaut usia bukan berarti kalah dalam permainan teman-teman disini Hans Mokniemann menunjukkan bagaimana langkah taktikal ataupun 3 langkah yang sangat spektakuler membuat Robert Zelsic kewalahan Turnamen Off-Pitch 2023 kita akan menganalisisnya teman-teman siapkan konsentrasi tinggi dan bagi kalian yang baru bergabung di jari pelabui chest welcome jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya oh iya teman-teman untuk menonton pertandingan ini boleh sediakan kopi kalian ataupun kudut kalian selamat menyaksikan Hans Mokniemann memegang buah putih dan dia memulai dengan peon E4 Robert Zelsic peon C6 disini terjadilah pembukaan karokan defense putih peon D4 lalu hitam peon D5 pertahanan advance terlihat di papan teman-teman setelah peon E5 diperlihatkan putih hitam peon C5 putih kuda ke F3 pengembangan kuda ke C6 membuat putih langsung memukul peon yang ada di C5 balasan dari hitam dengan kondisi seperti ini peon E6 akan membuka gajah petang gelapnya untuk menyerang peon C5 nantinya sekarang dilindungi oleh gajah penempatan ke E3 kuda aktif ke H6 tujuannya jelas mungkin ke F5 peon C tiga dimainkan ini gunanya untuk menopang ataupun menjaga petak B4 tetapi mungkin teman-teman bisa berpikir kenapa tidak langsung pukul kuda kita analisis jika gajah memukul kuda walaupun terlihat disini peon bertumpuk di jalur H tetapi ada dua keunggulan hitam yang pertama dia akan menguasai jalur G penempatan benteng ke G8 dan yang kedua peon C5 akan tumbang oleh gajah petak hitam dan ini sangat jelas dilihat dari Hans Mock Niemann maka peon C3 dimainkan seperti tujuan awal hitam langsung memainkan kuda ke F5 balasan dari putih dengan kondisi seperti ini penempatan gajah ke D4 gajah ke D7 ada kemungkinan untuk mempersiapkan rokade sayap menteri balasan dari putih langsung gajah ke B5 tetapi biasanya penempatan gajah ke D3 kenapa tidak ini yang dipilih teman-teman karena ada peluang hitam untuk memukul gajah dengan kuda tempo mengancam gajah petak putih walaupun terlihat bisa dipukul dengan peon disini peon B dimainkan jika dipukul keunggulan untuk hitam perwiranya sedikit lebih aktif daripada putih sekaligus juga menteri mengancam peon B2 dan peon D4 kita kembali Hans Mock Niemann penempatan gajah ke B5 jelas sangat mengganggu bagi kuda maka dari itu kuda langsung ditempatkan ke E5 membiarkan gajah mengajak pertukaran tidak disambut kuda yang dipukul lalu hitam gajah yang dipukul peon A4 dimainkan terlihat langkah advance setelah putih juga kembali memainkan peon A5 nya berharap bisa permainan endgame peonnya tinggal 3 langkah untuk promosi ke depan putih rokade sahib raja dan hitam gajah ke E7 berharap juga bisa rokade sahib raja Hans Mock Niemann langsung mengeksekusi gajah melakukan penyedahanan permainan dan langsung dibalas oleh menteri peon D4 dimainkan membuat formasi posisional teman-teman peon saling mengikat begitu juga dengan gajah petak gelapnya hitam rokade sahib raja putih kuda ke D2 sebentar lagi kita akan melihat dan gebrakan yang dilakukan oleh Hans Mock Niemann setelah hitam gajah ke D8 tujuannya mungkin ke C7 menguasai diagonal tetapi langsung dihalau dengan gajah ke E5 langsung diancam oleh peon ke F6 gajah ditarik mundur berharap dipukul kuda agar peon bertumbuh Robert Zelsic mengiakan kondisi seperti ini memukul gajah dengan kuda peon H yang memukulnya berhadapan dengan posisi jalur kosong yang nantinya mungkin bisa ditempatkan benteng ke jalur H dan menguasainya jika memungkinkan setelah hitam gajah ke C7 putih mulai melancarkan hasilnya teman-teman langkah luar biasa dari Hans terlihat sangat jelas kuda ke C4 karena menteri hitam sedang dipin maka dari itu benteng menempatkan dirinya ke D8 melindungi menteri hitam kuda terancam dan kini dia berada di B7 menteri mereposisi penempatan ke C6 membawa benteng ditempatkan ke E1 oleh Hans Mug pion H6 dimainkan berharap ada udara untuk rajanya di kotak H7 menteri ke D3 hitam merespon kondisi seperti ini ada ancaman jika menteri ke G6 dan disini juga posisi putih sangat bagus teman-teman sudah mengkoordinasikan bentengnya pion E5 dimainkan benteng bergeser ke jalur D berharap untuk menyerang pion yang ada di D5 tetapi setelah gajah pukul kuda pion pukul gajah pion yang ada di D5 selamat hitam benteng ke D7 menteri ketujuan utama ke F5 hitam benteng ke E8 putih benteng ke D2 persiapan untuk menumpuk di jalur D tetapi hitam yang mendahului setelah kondisi seperti ini Hans Mug Naiman menempatkan langkah yang spektakuler teman-teman mulai pion E4 berharap ada tampilan yang baru untuk diperlihatkan di papan ini hitam tidak meresponnya memainkan pion E4 dan benteng ditempatkan ke D4 raja naik ke F7 dan disini jelas teman-teman ada ancaman skak menteri ke H5 jika ditutup dengan pion maka pion yang ada di H6 akan tumbang maka dari itu posisi seperti ini raja harus menghindar ditempatkan ke F8 permainan berlanjut pion G4 hitam respon menteri ke E6 berharap untuk pionnya bisa promosi 3 langkah ke depan putih benteng ke jalur D hitam langsung memainkan pion E3 putih mengajak pertukaran menteri dan tidak disambut menteri mundur ke E7 karena apa teman-teman kita berandai apabila ini dipukul dengan menteri maka jelas dipukul dengan pion kondisi ini sangatlah diuntungkan untuk putih pionnya bisa maju ke depan dan pion yang ada di E3 dimiliki oleh hitam akan tumbang walaupun terlihat bisa dilindungi oleh benteng ada benteng putih mengancam raja bisa naik ke F7 dan disini langkah hitam tidak bisa berbuat banyak teman-teman karena apa setelah raja ke F1 dia hanya bisa melakukan langkah berulang tidak bisa melakukan gebrakan ke depan maka dari itu pion yang ada di E3 akan tumbang jika dilanjutkan teman-teman posisi seperti ini saat raja kembali mundur ke F8 saatnya memukul pion jika benteng menerimanya dan raja langsung menyambut siapa yang lebih unggul dengan posisi seperti ini jelas putih teman-teman karena apa unggul satu pion dan unggul juga posisi kita kembali ke partai asli Robert Zelsic tidak memukul menteri melainkan menurunkan menterinya ke E7 Hans Mock Naiman dengan kondisi seperti ini penempatan benteng ke E1 hitam pion A5 itu tidak bisa dimakan teman-teman karena pion lemah yang ada di C5 akan dipukul oleh menteri permainan seperti ini putih merespon dengan langkah taktikal mulai melancarkan aksinya pion G5 dimainkan dan hitam merespon pion B4 putih tidak memukul pion B4 tetapi pion H6 setelah hitam kembali memukul pion dua langkah lagi promosi putih mengabaikannya teman-teman dia memainkan pion H7 satu langkah lagi akan promosi balasan dari hitam raja ke F7 agar benteng bisa menjaga posisi pion tapi ada penempatan menteri tempo skak ditutup oleh pion langkah brilian Hans Mock Naiman dengan kondisi seperti ini kalian bisa post videonya tapi tebakan kalian pasti tepat teman-teman mempromosikan pion tersebut masalahnya bukan dengan menteri tetapi dengan kuda tempo skak raja bergeser ke G7 giliran kuda memukul pion permainan terus berlanjut posisi seperti ini hitam memukul pion dengan menteri berharap bisa memukul benteng yang ada di D4 Hans Mock Naiman tidak memperbelikan penempatan kuda ke H4 itulah yang dimainkan karena apa teman-teman raja harus ke G8 jika menteri pukul benteng tampak kasak mata sangat jelas kuda akan mencakar menteri tempo skak raja luar biasa teman-teman disini masih dicoba raja ke G8 kuda ke F5 berikutnya pion satu langkah dan ini juga diabaikan tempo skak diambil raja bergeser ke H8 kembali skak sambil memakan pion raja bergeser ke G8 skak kembali oleh menteri raja ke F8 dan disini kuda ke H6 membiarkan pion tersebut promosi disini ada dua langkah alternatif Robert Gillespie menyerah karena apa? kita jalankan dua langkahnya anggap menteri pukul benteng skak menteri di G8 raja ke E7 giliran kuda tempo skak mencakar menteri jangan beranggapan sama-sama mengancam posisi menteri karena menteri putih tempo skak di G5 setelah raja mundur ke F7 barulah menteri dipukul dengan kuda jika dilanjutkan putih 100% akan menang satu alternatif yang dipilih apabila pion promosi menjadi menteri tidak ada selamat untuk raja hitam karena apa? setelah ke E7 tempo skak di F7 kembali ke D6 ucapan terima kasih untuk putih karena memiliki pion yang ada di B6 mencakar kotak yang ada di C7 ini skak teman-teman demikian videonya ambil ilmunya terapkan saat bermain nanti ucapan terima kasih dari kalian cari perawijas hanya mengharapkan subscribe dan nyalakan loncengnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati